Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di Pana channel kali ini saya akan meluat video tip dan klik masuk SMA maupun SFK negeri melalui jalur ionasi maupun jalur nilai rapot untuk SFK untuk anak-anakku yang belum diterima di jalur afirmasi maupun jalur ionasi SMK dan jalur nilai rapot atau prestasi nilai rapot di jenjang SMA tidak usah putus asa masih ada dua kesempatan lagi yaitu jalur ionasi untuk SMA dimana kuotanya adalah 50% kemudian jalur prestasi nilai rapot untuk SMK dimana kuotanya adalah 65% jadi masih banyak kesempatan untuk diterima di SMA maupun SMK negeri tapi tapi kita harus tahu triknya bagaimana bisa diterima di SMA maupun SMK negeri game yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kita harus eh buka dulu buka dulu pdp.net kemudian arahkan ke kabupaten masing-masing atau kabupaten tempat sekolah yang akan didaftari oke kita misalkan kita pilih kabupaten anjo ini contoh ya kabupaten anjo karena saya berdomisi di kabupaten anjo maka saya pilih SMK kabupaten anjo oke sebelum daftar disini ada banyak menu Hai kalian enggak usah terburu-buru untuk daftar dulu di hari pertama dari pertama tidak usah daftar dulu eh jangan daftar dulu tapi yang harus kalian perhatikan adalah melihat pemeringkatan ya melihat piring pemeringkatan dulu perintahnya berapa sehingga kita bisa nanti bisa membaca peluang kita bisa masuk di SMA mana di SMK mana yang cocok jurusan apa yang peluangnya masih cocok dengan nilai yang kita dapatkan atau nilai rapot kita di seperti itu itu jangan ketika dibuka langsung kalian daftar itu juga peluangnya kalau nilainya besar sih peluangnya masih besar juga tapi kalau nilainya pas-pasan ini kita harus pintar-pintar seperti pintar-pintar membaca apa tips seperti ini kita harus eh bisa membaca eh apa ya membaca peluang dengan cara apa ya dengan cara seperti ini kita harus melihat eh apa itu pemeringkatan dulu setiap harinya disini anda akan dikajikan karena eh saya waktu membuat video ini adalah berada pada jalur pendaftaran ranking atau zonasi SMK itu zonasi SMK dimana kuotanya yunasi SMK sangat kecil sekali yaitu 10% 10% untuk SMK Negeri 1 Tanjung Anong perjurusannya adalah hanya 7 siswa yang diterima Oke sekarang kita kembali ke pemeringkatan jadi yang harus diperhatikan pertama kali ketika mau daftar bisa masuk di SMK atau SMA Negeri adalah adalah ranking yunasi SMA nanti kalau masuk SMA atau ranking nilai raport SMK ya karena kesempatannya masih ada dua yaitu SMA di jalur yunasi 50% kuotanya kurang lebih maksimal 50% kemudian di jalur apa itu nilai raport untuk SMK kuotanya adalah 65% ini sangat besar sekali 65% ya kurang lebih kalau di SMK Tanjung Anong adalah 200 sekian 65% ya oke sekarang kalian harus cek seperti ini jangan terburu daftar dulu lihat dulu disini nah seperti ini nanti akan sama ketika apa itu kalian akan mendaftar di jalur nilai raport untuk SMK disini juga nanti akan terus pemeringkatan sementara jalur nilai raport atau jalur prestasi raport kalian tinggal cari disini jurusan yang kalian kehendaki misalkan misalkan ya ini SMK Negeri 1 Tanjung Anong SMK Negeri 1 Tanjung Anong media di jalur kan disini nanti akan karena ini berada di yunasi untuk SMA mungkin cocok ya untuk SMA nanti jaraknya berapa yang paling paling dekat ini jarak paling dekat untuk karena kuotanya cuma tujuh adalah 400 meter ya ini seperti ini kalau nanti jalur nilai raport atau prestasi raport ini disini sebenarnya adalah nilai raport nilai rata-rata gabungan yang kalian peroleh itu dimana nilai rata-rata gabungan itu adalah nilai rata-rata raport semester 1 sampai semester 5 dikalikan 70% menanti tambah nilai akreditasi sekolah dikalikan 30% akhirnya menjadi nilai gabungan yang akan tampil disini kalian nanti lihat nilai terakhirnya berapa jurusan yang akan kalian pilih jangan terburu-buru untuk mendaftar dulu di cek dulu di cek dulu berapa nilai terendahnya eh sini juga sama misalkan pilihan keduanya adalah SMK Negeri Jatung Anjo teknik permesinan seperti ini cek aja di sini nanti berapa nilai terendahnya nanti baru kalian bisa daftar ya sini kan pilihannya ada tiga sekolah boleh memilih ketiga ketiga jurusan untuk SMK ya untuk ketika jurusannya adalah berada dalam sekolah ketika pilihannya adalah jurusan 1 di sekolah yang sama jurusan kedua juga sekolah yang sama jurusan ketiga juga boleh di sekolah yang sama atau kalian boleh memilih jurusan 1 di sekolah A jurusan pilihan kedua adalah jurusan 1 di sekolah B kemudian jurusan 1 di sekolah C jurusannya sama tapi sekolahnya berbeda ini juga boleh misalkan kalian memilih TKC SMK 1 Tanjungan SMK Negeri 1 Tanjungan Nom untuk pilihan satunya kemudian TKC SMK Negeri 1 Lengkong untuk pilihan 2 nya kemudian TKC untuk SMK Negeri Godang pilihan ketiganya itu boleh atau misalkan kalian nanti bisa memilih SMK SMK Negeri 1 Tanjungan Nom TKC pilihan 1 kemudian pilihan 2 adalah memilih multimedia SMK Negeri 1 Tanjungan Nom kemudian pilihan ketiganya TKC SMK Negeri 1 Lengkong itu juga tapi sekali lagi harus melihat peluang kira-kira nilainya masuk apa tidak jadi tips yang harus kalian dan apa itu laksanakan ketika mendaftar adalah melihat pemeringkatan dulu nih melihat pemeringkatan dulu baru kalau sudah dipastikan aman baru kalian bisa mendaftar di sekolah yang sesuai dengan jurusan yang digendaki Oke demikian tutorial singkat tips mendaftar PPDP tahun 2021-2022 untuk SMA atau SMK Negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh